Presiden Jokowi berkomitmen menghentikan ekspor bahan mentah bauksit tahun ini. Jokowi juga rencananya akan menghentikan ekspor bahan mentah tembaga tahun depan. Presiden Jokowi Dodo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan ekspor bahan mentah komoditas pertambangan bauksit dan tembaga. Bahan mentah komoditas bauksit akan di-stop tahun ini, sedangkan bahan mentah tembaga juga akan di-stop tahun depan. Presiden mengatakan, pemerintah akan membangun hilirisasi industri agar bisa mengekspor komoditas yang bernilai tambah. Selain berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kebijakan tersebut telah diawali dengan penghentian ekspor bahan mentah nikel pada 2020 lalu. Tahun ini, segera juga akan kita stop ekspor bahan mentah bauksit. Tahun depan juga akan kita stop lagi ekspor bahan mentah tembaga. Karena dampak dari hilirisasi industri ini akan sangat besar. Selain membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, ini juga akan memberikan nilai tambah yang besar. Jokowi menambahkan, dengan ekspor bahan setengah jadi dan bahan jadi, nilai ekspor Indonesia meningkat secara signifikan. Sebelumnya, ekspor bahan mentah nikel tercatat sebesar 25 triliun rupiah. Dan setelah dilakukan ekspor material setengah jadi dan barang jadi, angkanya mencapai 280 triliun rupiah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTP mengabarkan.